Intro Adab doa yang ketiga Yaitu An-Yad-Uwa Mustaqbilal Qibla Wa Yarfak Ayyadaihi Bi Haythu Yura Bayadu Ibataihi Menghadap Qiblat Dan mengangkat kedua tangannya Sekiranya terlihat Putih kedua tiaknya Mengangkat Agak tinggi Itu adabnya berdoa Diriahatkan oleh Imam Jabir An-Abdillah Inna Rasulullah SAW Atal Mawqifah Bi Arafatah Wastaqbilal Qibla Wa Lam Yazal Yad'u Hatta Gharabati Shansu Bahwa Nabi SAW Berada di Mawqif Tempat wukuf di Arafah Nabi menghadap Qiblat Lalu berdoa Terus menerus Sampai terbenamnya matahari Doa itu menghadap manapun Boleh Sambil tidur Boleh Sambil jalan Boleh Sambil duduk Boleh Sambil berlari Boleh Akan tetapi Adabnya Afdalnya Saat berdoa Itu menghadap Qiblat Baik itu dengan berdiri Ataupun Duduk juga Berbaring Karena dilakukan Alain Nabi SAW Ketika berada Di Mawqif Tempat wukuf Arafah Begitu juga Mengangkat tangan Mengangkat tangan Disebutkan Di dalam beberapa hadith Nabi SAW Inna rabbakum Hayyun karimun Yastahyi min abdihi Iza rafa'a yadaihi Ilaihi An yaruddahuma Sifra Sesungguhnya Allah Tuhan kalian Adalah maha hidup Dan maha mulia Malu Kepada hambanya Ketika mengangkat Kedua tangannya Kepadanya Artinya menadahkan Kedua tangannya Kepada Allah Kemudian Allah Mengembalikan Keduanya Tangan kosong Tidak mendapatkan Apapun Sahidnya disitu Rafa'a Yadaihi Ilaihi Mengangkat Kedua tangannya Ilaihi Kepada Allah Menadahkan Kedua tangannya Kepada Allah Dalam riwayat yang lain Anahu Sallallahu Alaihi Wasallam Kena yarfa'u Yadaihi Hatta yura Bayadhu Ibtahi Fiddu'a Walayushiru Bi'usbu'ai Bahwa Nabi Mengangkat Kedua tangannya Sehingga terlihat Putih Kedua Ketia Saat berdoa Bukan gini Ini kan tertutup Berarti Nggak kelihatan Kelihatan Saat berdoa Tidak mengisahatkan Dengan kedua Dengan Jari-jarinya Tapi dalam Riwayat yang lain Nabi Mengangkat Kedua tangannya Juga Mengisahatkan Dengan Dari tunjuknya Dengan dua Jari tunjuknya Lalu Nabi Mengatakan Apa? Ahid Ahid Esahkan Allah Atau Cukup Satu tangan Tidak perlu dua-duanya Satu Satu Jari Celunjuk Dengan satu Tangan Sehingga Abu Dardak Radiyallahu'anuh Beliau berkata Irfa'u Hadihil Aidi Gabla Antugil Tugalla Bil'aglal Angkatlah Kedua tangan ini Angkatlah Tangan kalian Saat berdoa Sebelum Dibelenggu Dengan Belenggu Itu Dalam Kesunahan Atau ada Berdoa Menghadap Qiblat Juga Mengangkat Kedua Tangan Tapi Bukan berarti Harus ya Bukan berarti Harus Terkadang Ada orang yang Semi Mengharuskan Saat berdoa Tangannya Seperti ini Dihar Harus ya Kita berdoa Mengangkat Seperti ini Tidak harus Mengangkat Seperti ini Juga Tidak harus Tapi ada Orang yang Semi Mengharuskan Seakan-akan Kalau doa Seperti ini Rabbana Ati Nafi Dunia Bukan doa Ada Marah Orangnya Kalau Tangannya Tak gini Ngamuk Dungu Lenggani Sini Ini Ini Salah Kalau Mau Mengingatkan Kalau itu Adab Ingatkan Adab Bukan Menyatakan Itu Salah Bukan Salah Tapi Kurang Sempurna Kalau Salah Itu kan Berarti Gini Nggak Bener Saat berdoa Harus Seperti Ini Tapi Ini kan Hanya Kurang Sempurna Kurang Sempurna Selain Mengangkat Tangan Dan Juga Menghadap Qiblat Mengusap Wajah Setelah Berdoa Itu Dianjurkan Untuk Diusap Kedua Wajah Dengan Kedua Tangannya Wajahnya Di Penutup Doa Atau Diakhir Doa Karena Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Iza Maddayadahi Fiddua Lam Yaruddahuma Hatta Yam Sahabih Ma Wajhau Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Kalau Mengangkat Kedua Tangannya Saat Berdoa Ini Tidak Menyelesaikan Atau Meletakkan Kedua Tangannya Kecuali Setelah Mengusap Dengan Kedua Tangannya Wajahnya Begitu Juga Yang Dikatakan Al-Imam Ibn Abbas Karena Rasulullah Sallallahu Sallallahu Iza Adham Maka Faihi Wajah Mima Yali Wajhah Nabi Kalau Berdoa Gini Antara Tangan Kanan Dan Tangan Kiri Ditempelkan Perut Telapak Tangan Itu Dekat Atau Sejajar Dengan Wajahnya Nabi Ketika Berdoa Memohon Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Saat Berdoa Tidak perlu Mengangkat Mata Ke langit Tidak perlu Mengangkat Mata Ke langit Karena Disebutkan Al-Rasulullah Layantahianna Agwamun Anraf Yapsarim Ila Sama Indah Dua Aulat Tufanna Absaruhum Jadi Dilarang Oleh Rasulullah Untuk Mengangkat Mata Ke langit Atau Melihatkan Matanya Ke langit Saat Berdoa Atau Akan Di Kalau Bahasa Jawanya Cule Apa Bahasa Inggrisnya Colok Colok Matanya Allah Itu Adab Doa